Rina Gunawan berhasil turunkan berat badannya. Jika dahulu bobot tubuhnya tembus di angka 100 kg lebih, kini bobot Rina susut lebih dari 15 kg. Ditemui di Jakarta, istri Teddy Shah ini beberkan rahasia susut tubuhnya. Jujur saya tuh paling takut banget dari dulu atau paling gak mau kalau disuruh nimbang. Karena ngerasa aduh berat badannya gede banget gitu ya. Karena memang lama masa pandemi itu pasti kita tuh kayak makan, makan, makan dan terus aja makan gitu. Akhirnya perlu naik. Nah tapi pada saat di bulan Juni, ini kayak udah ngerasa keberatan banget. Beratnya itu adalah dari gak bisa sholat, jalan juga. Terus lalu aktivitas juga susah. Dan mikirin anak-anak saya yang sekarang udah pada AGBTBG, yang suatu saat mereka mau menikah, saya pengen banget ada di peranggilan. Intinya itu sih sebenarnya. Akhirnya saya nurunin berat badan, dan pertama kali ini bang, itu adalah di 102,7 kg. Dan Alhamdulillah udah turun hampir 30 kg sih. Alhamdulillah. Selama 6 bulan. Diet yang dilakukan Rina belakangan ia tularkan pada orang lain. Dan hasilnya banyak orang yang mengikuti jejaknya. Sebenarnya seperti apa sih cara Rina melakukan diet? Caranya kita memang ada kelas online, lalu ada 5 kali makan, makan pagi, makan cemilan, makan siang, ada cemilan sore, makan malam juga. Terus memang tidak makan seperti kayak santan, terigu, terus udah gitu gula, gitu gak makan. Terus yang berhubungan dengan minyak itu juga gak makan. Dan tetap mengkonsumsi air putihnya agak lumayan banyak. Kurang lebih sekitar 6 liter per hari, gitu. Nah, dengan berbatalkan diet dulu, banyak yang pada mau gitu kan, berat badannya ke Teteh, akhirnya Teteh jadi buka kelas sendiri, gitu. Alhamdulillah sekarang yang udah ikut, kurang lebih sekitar 250 orang-an, 200 ke atas deh ya, dari seluruh Indonesia sampai ke Panca Denggara juga. Alhamdulillah. Jadi, lewat virtual aja, lewat WhatsApp, lewat, apa namanya, online, lewat online seperti itu. Jadi itu bisa, kata-kata, maintaining. Itu sejak kapan dilakukan? Mulai kapan? Kalau pada saat bikin kelas. Bikin kelas itu, Teteh mulai setelah, Teteh, dua bulan, Teteh turun badan-badannya. Jadi mereka semua pada melihat, nah, 17 kilo turun, gitu. Akhirnya pada banyak yang pengen ikutan, akhirnya Teteh membesarkan untuk bikin kelas sendiri, gitu. Jadi Maret, ya Juni-Juni, Juli-Agustus Teteh baru bikin kelas, sampai sekarang. Meski sudah susut puluhan kilogram, tapi Rina masih ingin menurunkan lagi timbangannya. Apalagi sang suami mendukung dan senang melihat istri tercinta mulai langsing dan menginspirasi banyak orang. Senang karena Teteh bisa-bisa menginspirasi juga kepada orang banyak. Terus bisa juga menyembuhkan berbagai macam penyakit. Karena ternyata penyakit-penyakit itu semuanya itu dari makanan. Dari yang kita tidak eat clean, istilahnya. Makanannya itu bukan makanan bersih. Misalnya makanan-makanan yang pasti kan semuanya pada senang, kan? Yang namanya minyak, yang namanya gorengan atau tepung, segala macam itu yang berhubungan dengan gula. Nah, itu adalah cikal bakalnya penyakit juga, gitu. Nah, akhirnya Teteh mempelajari itu, mempelajari tentang nutrisi juga, dan Alhamdulillah sekarang akhirnya bisa sharing ke siapapun. Begitu! Senang banget. Senang banget. Dia sangat-sangat senang banget Teteh menginspirasi orang-orang, dan dia selalu support, gitu. Karena dari lapisan keluarga dulu, terus ke tetangga, sampai akhirnya sekarang ke yang lain, gitu. Teteh pengen nurunin 15 kilo lagi. Berarti masih kurang, gitu. Karena kemarin Teteh sempat liburan, kadang-kadang sama Mas Teddy juga kan, sempat ke beberapa kota, kurang lebih sekitar 2 minggu, itu susah banget kan kalau mau masakan. Jadi akhirnya kita ke Jogja, membeli sayur lode, segala macam, ketemu lagi sama telur goreng, atau apa, terus ketemu lagi sama guduk, terus ketemu lagi sama es krim, segala macam itu langsung naik. Naik 5 kilo pada saat kemarin, tapi sekarang Alhamdulillah udah turun 1 kilo, gitu. Karena sekarang akhirnya udah ngerti gimana sih caranya untuk nurunin berat badan. Biar ngetergiu? Biar ngetergiu. Terima kasih.